Jadi secara numbers of players, kita 255 ya, dan tahun lalu itu memang fokusnya hanya yang pria saja ya, hanya mens. Ada kategori tambahan, minitum, ada 8 tako, tapi sedikit. Tahun ini kita balance jumlah players, mens dan limits-nya. Karena memang kita lihat juga komunitas amatir jalan. Karena ternyata nih mas, kita bisa karena sering ketemu, gitu-gitu. Jadi kayak, mens nantar-nantar level intermediate. Udah main minimum mungkin 2 tahun sejak pandemi kan, hari sebaik. Jadi udah lumayan bagus, jadi yang paling banyak komunitasnya adalah main intermediate. Karena kita bikin 32 shot, dan itu dalam 12 menit langsung setelah awal. Dan yang women's, women's beginner. Itu juga nantinya 32, apa, 32 pesan ya. Dan itu juga sportainment, betul. Kita pengen selalu ada festivity, entertainment di luar dari pertandingan tenis-nya. Dan saat ini gue udah ada beberapa alternasi dari beberapa partners. Untuk nanti mereka ada live music, kita ngelakangkan tenis. Kemungkinan besar bakal jazz, tapi biasanya belum bisa diunggah. Yang belum one room. Once, one room kita pasti akan nalsi di gitu dalam beberapa hari ke depan. Jadi, ya, jumlah pun juga lebih banyak. F&B yang malah berjualan. Makanan, bau-buahan, free fisioterapi dari saling pas dan apa namanya. Dua seterah. Dan free trial juga dari headnya Mas Dink. Kalau boleh, gue lupa share tadi nih yang ditajang. Yang ada lagi di dalam adalah head yang memang dipakai kristol runad. Di turnamen kemarin. Jadi, head ngasih buat kita ngerasain gimana sih raketnya pro. Dan ini juga nanti akan kita bawa. Buat Greece Red Cup. Di mana nanti peserta coaching mereka bisa nyobain nih. Semua jenis racket head dari yang memang ringan. Sampai yang ini levelnya Greece Red Cup tuh kayak gimana sih di tangan. Jadi bisa kita, apa namanya, experience juga buat the players dan juga players. Sama trial series itu ada dari Rebook. Nanti, apa support untuk kita Rebook mereka bisa kasih semua players untuk terbalik sepatu seringnya. Dan juga peserta coaching mereka sendiri. Soal match status? Ya untuk match. Terima kasih.